Siapa yang tidak kenal dengan Puan Maharani? Dia adalah putri dari mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri. Nama Puan Maharani pun mulai mencuat sebagai bakal calon presiden tahun 2024 mendatang. Meski begitu lekat dengan kelakuan yang penuh kontroversialnya seperti nge-vlog depan Jokowi. Hingga insiden mematikan mix saat sidang. Bagaimanapun juga pun memiliki track record yang panjang dan mengantarkannya duduk di posisinya kini. Termasuk pula saat mendulang berbagai aset mewah yang bisa buat geleng-geleng kepala. Semua itu tak lepas dari latar belakang keluarganya. Di mana politikus bernama lengkap Puan Maharani Naksatra Kusyala Devi itu tumbuh dan berkembang di suasana keluarga yang syarat akan politik simbol negara hingga logo partai sudah menjadi pemandangan sehari-harinya. Darah politiknya memang begitu mengalir deras sebab perempuan kelahiran tanggal 6 September 1973 ini adalah anak dari pasangan Taufik Kimas dan Megawati Soekarno Putri. Singkat cerita saat usianya menginjak 33 tahun alumni ilmu komunikasi Universitas Indonesia itu mulai terjun ke dunia politik yang notabene bukanlah sesuatu yang baru dalam hidupnya. Sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi Puan Maharani telah tahu betul kerasnya dunia politik. Sementara demi menambah pengalamannya dalam organisasi Puan masuk ke dalam keanggotaan Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia dan mengemban tugas di bidang luar negeri. Setelah merasa sudah matang dan siap tanpa pikir panjang cucu mendiang insinyur Soekarno itu pun mencoba melenggang kesenayan. Berangkat dari Dapil Jawa Tengah Puan telah berhasil mendulang suara terbanyak kedua nasional hanya kalah dari Edi Baskoro atau Ibas Putra Bungsu Presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun bukan hal yang begitu mengagetkan mengingat ibu dan kakeknya adalah eks. Nomor satu di tanah air akhirnya ia pun resmi dilantik dan menjadi anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Karir yang dirintisnya terus menanjak setelah peraih penghargaan bintang bayang kara utama itu didaulat menjadi ketua fraksi partai berlogo banteng di Senayan. Perjalanannya sebagai seorang politikus terus berlanjut pada kontestasi pemilu berikutnya pun kembali terpilih menjadi anggota DPR. Kematangannya dalam berpolitik kemudian menjadikannya sebagai ketua bidang politik dan hubungan antar lembaga DPP-PDIP. Pada pemilu tahun 2014 pun sukses mengemban amanah saat ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan PDIP kala itu. Ia berhasil membawa PDIP unggul telak A. Tas partai-partai lain pada kontestasi demokrasi akbar tersebut. Lagi-lagi Puan berhasil memenangkan suara terbanyak kedua saat kembali maju sebagai anggota Dewan hanya diungguli oleh Caroline Margaret Natasa Putri Gubernur Kalimantan Barat yang juga berasal dari partai yang sama. Karir seorang Puan Maharani memang cemerlang dan berkembang begitu pesat sesaat sebelum duduk untuk kedua kalinya sebagai anggota parlemen. Puan didapuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan oleh era pemerintahan Jokowi-Jek. Bahkan ia menjadi satu-satunya Menko yang tak pernah tersentuh resafel selama masa periode pertama Presiden Jokowi. Kini kerja keras politikus yang lekat dengan jargon kepak sayap kebinekaan itu telah membuahkan hasil. Dikutip langsung dari laporan harta kekayaan pejabat negara Puan Maharani memiliki total kekayaan bersih senilai 382 miliar rupiah lebih. Meningkat pesat sebanyak 82 miliar rupiah dalam kurun waktu tiga tahun. Dalam rincian data kekayaannya itu terdapat beberapa koleksi mobil diantaranya ada VW Battle Produksi tahun 2009 seharga 200 juta rupiah serta VW Carman Gia tahun 1961 seharga 65 juta rupiah. Selanjutnya ada Dehat Sutaruna Lansiran tahun 2002 senilai 130 juta rupiah dan tiga unit Mercedes sedan yang masing-masing harganya berada di kisaran 150 juta rupiah. Koleksi termahalnya sendiri jatuh kepada Toyota Land Cruiser produksi tahun 2008 senilai 400 juta rupiah. Walaupun terbilang lumayan berumur namun dari segi desain sendiri Land Cruiser. Ini masih cukup menarik apalagi tunggangan mewah bagi kebanyakan orang di Indonesia tersebut telah dibenamkan mesin berkonfigurasi V8 dengan transmisi otomatis dengan kapasitas 4500 cm3. Toyota Land Cruiser sanggup memuntahkan tenaga sekitar 232 horsepower. Belum lagi kelebihannya yang sanggup melahap berbagai kontur jalan baik itu sedang berada di jalur aspal maupun offroad. Di luar dari itu dibalik wajahnya yang begitu feminin puan menyimpan hobi yang tidak biasa bagi seorang wanita. Itu karena cucu dari Presiden pertama Republik Indonesia ini merupakan penghobi Moge yang lumayan fanatik. Setidaknya terdapat tiga unit motor Harley Davidson pabrikan asal Amerika Serikat terparkir di garasi rumahnya. Walaupun untuk tipenya tidak diketahui secara pasti namun harga Moge miliknya cukup bervariasi mulai dari 80 juta rupiah. Selain kendaraan tercatat kurang lebih 75 bidang tanah bersertifikat atas namanya.